Intro PSBS Biak sesumbar sudah tahu kekurangan sekuat Bojan Hodak Tak remehkan PSBS Biak, Davida Silpa akan tunjukkan siapa Persibandung Kabulkan keinginan Boboto, Mateo Kocijan siap bawa Persibandung juara Pendek bisa melaju jauh, dua legion asing Persib ngebet tampil di ACL2 Selengkapnya hanya di Pangeran Piru PSBS Biak sesumbar sudah tahu kekurangan sekuat Bojan Hodak PSBS Biak terus mempersiapkan diri jelang menjalani lagap pembuka Liga 1 2024-2025 Pelatih PSBS Biak, Juan S. Snyder, bahkan mengaku sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan lawannya nanti yakni sang juara Liga 1 musim lalu Persibandung PSBS Biak akan bersuah dengan Persibandung di pekan pertama Liga 1 2024-2025 Pertandingan itu akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 9 Agustus 2024 mendatang Laga tersebut akan menjadi pertandingan pembuka kompetisi Liga 1 musim ini Kedua tim sama-sama menyandang status sebagai juara pada musim lalu Persib merupakan juara Championship Series Liga 1 Sedangkan PSBS Biak adalah kampiun Liga 2 2023-2024 Menghadapi Persib, Snyder mengatakan timnya tidak menunjukkan rasa gentar sedikitpun Pelatih berpaspor Argentina itu mengakui Badai Pasifik sudah mempelajari kelemahan dan kekuatan Persibandung Snyder menyadari PSBS Biak akan menghadapi ujian berat di pertandingan perdana Kendati demikian, pelatih berusia 51 tahun itu optimis Badai Pasifik akan mendapatkan pengalaman terlepas dari hasilnya Patut dinantikan, apakah Persibandung sanggup meruntuhkan sang juara di Liga 2 2023-2024 nanti Tak remehkan PSBS Biak, Davida Silva akan tunjukkan siapa Persibandung Penyerang Persibandung, Davida Silva optimis bisa mengalahkan PSBS Biak Duel kedua tim akan jadi laga pembuka Liga 1 2024-2025 Dan akan dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Jumat 9 Agustus 2024 Pertandingan ini akan cukup menarik karena kedua tim sama-sama membawa trofi juara Persib merupakan juara Liga 1 musim lalu dan PSBS Biak merupakan tim promosi dan juara Liga 2 Davida Silva menjelaskan, Persib tidak akan memandang remeh PSBS Biak untuk laga perdana nanti Meski merupakan tim promosi, tim berjuluk Badai Pasifik tersebut memiliki persiapan matang untuk menyambut Liga 1 Dia juga melihat lawan mereka kali ini memiliki internal yang kuat dan ini akan jadi sinyal bahaya saat Persib tidak waspada Saya rasa ini tim bagus Ini tim baru tapi bukan tim yang bisa kami pandang sebagai tim dari Liga 2 Karena mereka memiliki persiapan yang bagus dan punya mindset yang bagus Dari manajemennya juga, saya melihat mereka begitu kuat, kata Davida Silva Pemain berpaspor Brazil ini melanjutkan, Maung Bandung selalu membawa misi untuk mendapatkan kemenangan Selain itu, dengan penampilan apik mereka musim lalu seharusnya PSBS bisa mengerti bahwa lawan kali ini adalah salah satu tim terkuat di Liga 1 Tapi, kami adalah persib, mereka juga harus tahu siapa kami Ujar Davida Silva Kabulkan keinginan Boboto, Mateo Kocijan siap bawa persib Bandung juara Pemain anyar persib Bandung Mateo Kocijan sudah mendapatkan tekanan dari para Boboto Meski baru bergabung dengan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut Menariknya, Kocijan justru tahu keberatan Ia malah siap memenuhi keinginan Boboto yang mau lihat persib juara di Liga 1 2024-2025 Gelandang asal Kroasia ini pun memaklumi keinginan Boboto tersebut Apalagi, persib Bandung sudah berhasil menjadi juara di musim sebelumnya Pemain yang sebelumnya membelak kategori superior di Liga Albania ini Tak merasa terbebani dengan keinginan para Boboto tersebut Sebaliknya, ia akan berusaha maksimal untuk bisa memenuhi keinginan dari supporter fanatik persib Bandung itu Soal adaptasi, pemain yang akan mengenakan nomor punggung 17 di persib ini mengaku tak mengalami kendala Ia bahkan mengaku sangat menikmati menjalani karirnya sebagai penggawa persib Bandung di Indonesia Tidak hanya itu, lanjutnya makanan juga cukup bersahabat dengannya Bahkan, ia merasakan kenikmatan dalam menyantapnya Untuk makanannya, enak banget Dan sejauh ini, saya belum punya masalah dengan rasanya Pungkas Matayoko Cijan Pendek bisa melaju jauh, dua legion asing persib ngebet tampil di ACL2 Bek asing persib Bandung Nick Kuipers mengaku Sudah tidak sabar mengarungi IFC Champions League 2 musim ini Bagi Kuipers, ini adalah untuk kali pertama menghadapi tim-tim dari negara lain Selain persiapan mengarungi BRI Liga 1 2024-2025 Persib Bandung memang bersiap untuk menjalani pertandingan di level Asia Setelah keluar sebagai juara Championship Series BRI Liga 1 2023-2024 Bek Persib Bandung asal Belanda itu menilai Pertandingan di IFC Champions League 2 cukup sulit Karena, akan bersuak klub-klub tangguh asal Jepang, Korea Selatan, dan Thailand Apalagi, levelnya lebih tinggi dari level di Indonesia Hal senanda diungkapkan striker Persib Bandung David Dasilpa Penyerang asal Brazil itu mengaku sangat antusias menghadapi IFC Champions League 2 Yang rencananya akan digelar pada September 2024 Saya sangat antusias untuk menghadapi tantangan ini Dan saya rasa, kami bisa terus melalui karena kami memiliki tim yang kuat Ucap David Dasilpa Bahkan, David Dasilpa percaya dengan beberapa pemain baru di Timau Bandung Seperti Melson V, Gustavo Franca, Tayron Dapino, Mateo Kocijan, Dimas Derajat, dan Adam Alis Bisa membatu Persib di tingkat Asia nanti Bisa membatu Persib di tingkat Asia nanti